Saya kadangkala sedih kalau saya melihat ada umat Kristen beribadah, terus diganggu oleh teman-teman umat Islam, dipakaian speaker toa, dibacain salawat badar. Padahal ini orang lagi beribadah di sini. Padahal di Islam sendiri nggak mengajarkan gitu Pak. Enggak Pak. Enggak, di Islam sendiri mengajarkannya begini malah. Itu selain saya diajarin oleh Wakil Ketua Umum PBNU, yaitu Habib Hilal kepada saya. Saya dengar dari di Najwa Sihab itu, Query Sihab ayahnya. Itu ada satu surat bahwa Rasulullah bilang, bikin surat kepada kaum Kristen Najran di sana. Bahwa bila engkau mau membutuhkan tempat ibadah, maka datanglah kepada kami. Terus Rasulullah bilang kepada umatnya, kalau nanti teman-teman Kristen Najran datang kemari, minta dibuatkan tempat ibadah karena mereka tidak punya tempat ibadah, maka kita wajib membuatkan buat mereka tempat ibadah. Dan ini bukan berupa hutang. Kita berikan cuma-cuma. Luar biasa nggak Islam di situ? Tujuan dari hal itu apa Pak kalau dari penafsiran yang bisa didapat? Islam rahmatan lil'alamin. Rahmat buat semua. Lil'alamin bukan... Lil'muslimin? Bukan. Oh maksudnya begitu ya. Jadi rahmatan lil'alamin buat umat Kristen Najran aja kita bisa baik kok. Iya kan? Kita bikinin dan itu bukan berupa hutang loh. Jadi apalagi buat tanaman, hewan, apa semua yang tidak beragama aja kita bisa baik. Kita wajib sayangi. Ini agama mengajarkan semua begitu. Makanya kan Pak banyak orang beragama tapi untuk mencari keuntungan, mencari popularitas. Seharusnya keuntungan dan popularitas yang ada digunakan untuk mengembangkan, mengharumkan agamanya.